Intro Assalamualaikum semuanya Benarkah sumber daya alam adalah kutukan bagi sebuah negara? Ini pertanyaan yang menarik Sebab mayoritas negara di dunia yang kaya dengan sumber daya alam Justru hidupnya megap-megap Tapi sebaiknya memang harus ada pembanding Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut Sebagai contoh Contohnya hasil tambang berlian di Boswana menjadi berkah bagi warganya Rakyat di sana hidup makmur berkat kekayaan alam negerinya Namun sebaliknya berlian di Liberia dan Sierra Leone malah menjadi malaptaka Karena sumber daya alamnya menimbulkan perang saudara yang merenggut puluhan ribu korban nyawa Sebagai contoh lagi Minyak dan gas di Rusia menjadi berkah bagi rakyat negara beruang merah itu Sehingga ia menjadi negara yang memiliki kedaulatan mutlak Baik pemerintahan maupun ekonomi Melalui kebijakannya sehingga mampu menghindari ketergantungan pada negara lain Lalu bandingkan dengan Libya, Syria, Iraq hingga Venezuela Limpahan sumber daya alam di keempat negara itu justru menimbulkan penderitaan bagi rakyatnya Lalu apakah isu tanah kutukan bagi negara kaya sumber daya alam itu benar-benar nyata Atau isu by design Atau jangan-jangan cuma bualan media Ada modus kolonialisme yang kerap tidak disadari oleh warga di negara objek jajahan Dan kerap justru dianggap sebagai hal yang alamiah Pakemnya begini Konflik is protection oil flow and blockade somebody else oil flow Di Igu Purbo 2011 Esensi modus tersebut ialah bahwa konflik sengaja diciptakan untuk melindungi aliran minyak Dan memblokade pihak lain agar tidak mengetahui bahwa ada aliran minyak di sekitar wilayah itu Pada asumsi tersebut Minyak adalah simbol bagi sumber daya alam premium seperti emas, minyak, dan gas bumi Dengan kalimat lain Perhatian publik sengaja dialihkan melalui tampilan konflik di permukaan Sehingga hidden agenda yaitu kepentingan pemodal Berjalan senyap lepas dari pantauan publik Ujung segala modus kolonialisme tadi adalah What lies beneath the surface Apa yang terkandung di bawah permukaan Irak diserbu beramai-ramai secara militer oleh NATO pimpinan AS hingga luluh lantak Karena tuduhan palsu menyimpan senjata nuklir Saddam digantung dan nasib sumber daya alamnya dikapling-kapling oleh para negara pemeroyok Libya dan Syria Dua negeri makmur di timur tengah Porak-poranda diterjang badai perang saudara Ciptaan panjang yang entah kapan berakhirnya Venezuela, mantan negeri kaya di Amerika Latin juga hancur lebur karena krisis monitor tak berkesudahan Menariknya, semua negara yang disebutkan tadi sebelumnya memiliki pemimpin yang sudah memerintah cukup lama Karakter pemimpin diktator seperti itu umumnya sudah keras kepala dan mulai susah manut dengan kepentingan pihak lain Beda dengan pemimpin baru yang tinderung patuh Dari beberapa contoh sebelumnya dapat dipahami bahwa konflik yang terjadi di negara-negara kaya sumber daya alam bukanlah sebuah kutukan Tetapi sengaja diciptakan alias by design Terima kasih telah menonton!